sudah mulai oke kembali lagi bersama snow party center sekarang kita ngapain bos pembahasan UN oh iya pembahasan ujian nasional untuk matematika untuk adik-adik yang SD oke adik-adik siap oke ikuti terus jangan lupa apa jangan lupa subscribe, like, and share oke kalau youtuber biasanya gimana ya bos bos kalau youtuber gimana check it out check it out gitu ya coba lah check it out aduh tangan gua check it out check it out oke oke kembali lagi bersama snow party center oke ingat pintar itu gratis pantangin aja terus channel snow party center oke kalau pada video sebelumnya kita udah mempersiapkan diri untuk ujian nasional matematika untuk adik-adik yang SD ya kan nah sekarang kita lanjutin lagi kalau kemarin 1 sampai 10 sekarang 11 dan seterusnya kita mulai aja ya yang ke-11 soalnya yang ke-11 soalnya yang ke-11 guys hasil dari 72 kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari 74.088 ya kan dibagi akar 36 dikurang 7 pangkat 3 nah ada ABCD nya cara ngerjainya pertama kalian selesaikan dulu semuanya ya kan 72 kuadrat berarti 72 kali 72 dong nah masa gak tau nah 5.184 ya nah akar pangkat 3 dari 7.000 eh 74.088 gampang guys nah kalian pisahkan dulu 3 digit di belakang koma ya kan nah yang di depannya kalian cari berapa pangkat 3 yang mendekati 74 4 pangkat 3 4 kali 4 kali 4 berarti kan 64 tuh nah kalau 5 kali 5 kali 5 lewat ya dari 74 berarti depannya 4 nah yang belakangnya cari yang 8 nah ujungnya kan 8 tuh berarti 2 pangkat 3 dong 2 kali 2 kali 2 hasilnya 42 nah ini boleh kalian coba ke angka-angka yang seginis ya kan 52 2 bla 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 oke sekarang akar 36 akar 36 berarti berapa pangkat 2 ya kan akar 36 6 pangkat 2 36 6 kali 6 36 kan berarti akar dari 36 itu 6 nah 7 pangkat 3 berarti 7 kali 7 kali 7 343 kalau akar pangkat 3 dari 343 ya 7 gitu kalau udah dapet semuanya baru kita hitung hasilnya guys berarti 5.164 ditambah 42 dibagi 6 dikurang 343 ingat operasi penjangan kurang pembagian itu didulukan dari penambahan dan pengurangan berarti pembagian dulu 42 bagi 6 7 ya kan nah berarti 5.164 ditambah 7 dikurang 343 hasilnya 4848 eh 4848 wah jadi kesel ya om ngomongnya lihat math is fun cendok atasenta oke now next question soal berikutnya wah jadi peringatan soalnya gini harga buku gambar sepertinya harga jangka ya kan harga jangka 2 per 3 pastel warna harga 2 pastel warna itu 22.500 rupiah doni membeli 8 buku gambar 2 pastel warna dan beberapa jangka total belanja doni itu 65.000 nah banyaknya jangka yang diberi doni itu berapa wah oke kalau soal-soal yang seperti ini kita bisa memberi perumpamaan misal kita kasih A variabel A jangkanya kita kasih B ya kan kita misalkan jadi B pastel warna kita misalkan jadi C nah berarti kan yang buku gambar itu kan sepertiga harga jangka ya kan berarti A sama dengan sepertiga B nah harga pastel warna itu 2 kalinya C ya kan atau 2 kalinya si pastel warna berarti 22.500 dikali 2 ya berarti 11.250 gitu harga jangka ya kan harga jangka kita tahu 2 per 3 nya pastel berarti 2 per 3 C pastel warna tadi kan berarti 2 per 3 dari 11.250 atau 2 per 3 dikali 11.250 berarti yang B nya itu jangka itu 7.500 rupiah nah harga buku gambar guys itu sepertiganya ya kan harga buku gambar sepertiga harga jangka berarti sepertiga dari 7.500 gitu kan A sepertiganya B kan nah kalau udah dapet gampang berarti gimana yuk ya berarti 8 A ya kan ditambah 2 C ditambah Y B artinya 8 x 2.500 nih kan 8 A ya kan dia kan beri 8 buku tuh berarti 8 A terus ditambah 2 C dia beri 2 pastel warna pastel warnanya C 2 x 11.250 ditambah B apa tadi jangka kan nah jangka dia beri jangka berarti B harga jangkanya 7.500 B x 7.500 nah disini hasilnya totalnya 65.000 kita cari aja berarti 8 x 2.500 20.000 2 x 11.250 22.500 ditambah 7.500 B nah dikurang 65.000 sampai sini guys tambahin dulu yang sebelah kirinya 42 20.000 tambah 22.500 ya hasilnya 42.500 dong ditambah 7.500 B sama dengan 65.000 nah kita bisa pindahkan luas 42.500 kita pindahkan luas ke sebelah kanan lewatin sama dengan dia jadi min ya kan nah berarti 7.500 B sama dengan 65.000 dikurang 42.500 wah berarti B nya ya kan 65.000 kurang 42.500 22.500 hasilnya nah tinggal dibagi 7.500 nya turun berarti 22.500 per 7.500 sampai dibagi 7.500 hasilnya jangka 32 eh 3 ya 32 oke guys gampang dong lanjut ya lanjut dulu kalau ada yang mau ditanya tanyakan ke kolom komentar atau ke whatsapp sunokati center juga boleh nanti kita videoin kalau perlu kita live streaming ingat pintar itu gratis pertama sunokati center nah soal berikutnya sebuah gunan penyimpanan beras mempunyai persediaan 1,5 ton beras keesokan harinya sebanyak 2 oh 7,2 kuintal atau kalau ialah kita singkat 7,2 kuintal beras dibagikan kepada masyarakat kemudian untuk menambah persediaan beras pengelola membeli lagi 490 kg beras nah pertanyaannya nih berapa kuintal persediaan beras dalam budang sekarang nah kalau kayak gini berarti kita harus merada kalimat matematikanya guys nah disini berarti 1,5 ton persediaannya terus dibagikan kan 7,2 pintar kan berarti 1,5 ton dikurang 7,2 pintar ditambah lagi 490 kg sama dengan berapa kuintal nah ingat satuan yang diminta itu kuintal berarti kita mesti ubah satuannya menjadi kuintal karena kalau satuannya berbeda kita gak bisa menambahkan garus ragam nah kita mulai dari 1,5 ton 1,5 ton 1,5 ton berapa kuintal nah disini ada tangga tangganya ingat 1 ton ke kuintal itu berarti tinggal dikali 10 ya kan turun dia berarti 15 kuintal nah dikurang 7,2 kuintal udah sama dong nah sekarang ditambah 490 kg dari kg kurang ke kuintal itu dibagi 100 berarti 490 dibagi 104,9 kuintal tau nih lihat tangganadanya eh tangganadanya sekarang lihat anak tangganya nah setelah diubah satuannya semua berarti kan 15 kuintal dikurang 7,2 kuintal ditambah 4,9 kuintal jadi betul-betul ngomongnya bisa dong kita operasikan semua ya kan berarti 15 kurang 7,2 7,8 ditambah 4,9 berarti hasilnya adalah 12,7 pintar mudah sekali pintar itu gratis bersama semua Pati Center lanjut lanjut nah soal berikutnya ini ada gambar lingkaran ya kan satu lingkaran sendiri dari 8 bagian itu ada di soal bagian yang dia asir ada 3 bagian berarti 38 dong nah kita lihat yang diketahuinya diameter lingkaran 28 cm ya kan yang ditanya luasnya berarti PR kuadrat dong nah karena PR kuadrat berarti diameter itu kan kalau nyari-jari-jari ini guys berarti setengahnya diameter dong ya jari-jari setengahnya diameter berarti 28 cm diameternya jarganya 14 cm dong P kita tahu 22 per 7 gue mau kita cari tuh diapalin aja ya kan apa kali-nya nah P 22 per 7 atau 3,14 boleh terserah kalian mau pakai yang mana nah kita cari dong hasil yang apa luas yang di akhir berarti kan 3 per 8 kan berarti 38 kali PR kuadrat karena lumus luas lingkaran PR kuadrat berarti 38 dikali 22 per 7 dikali 14 kuadrat hasilnya 231 cm kuadrat mudah lanjut nah di soal berikut ini lihat gambarnya guys ada 2 sikit 3 nah sikit 3 siku siku dan sikit 3 kecil ya kita lihat nah tinggi sikit 3 siku siku itu sama dengan diameter pertama dari layang-layang lalu alas sikit 3 kecil sama dengan diameter kedua dari layang-layang nah disini guys berarti sikit 3 tinggi sikit 3 yang siku siku itu diameter pertama layang-layang alas sikit 3 yang kecil itu diameter kedua layang-layang tau dong rumus kuas layang-layang kalau gak tau apalin dari sekarang diameter pertama dikali diameter kedua dibagi dua kita tau diameter pertama berapa? ya 16 cm diameter kedua 10 cm tinggal kita bagi dua berarti 16 x 10 bagi dua 80 cm kuadra wuh bintar itu gratis bersama-sama jangan lupa subscribe oke lanjut ya lanjut nah soal berikutnya nih ibu memiliki dua lembar kain berbentuk persegi yang berukuran sama panjang sisi kain tersebut 95 cm pada bagian tengah kedua kain itu guys dipasang kain beratik berbentuk belah ketupat tau gak gambarnya belah ketupat nah kita lihat ya diagonal belah ketupat 24 cm dan 30 cm itu diagonalnya luas kain yang tidak terkain batik ada langkah pertama ya buat aja diketahuinya dulu dicoret-coretan boleh dong kalau soalnya pilihan ganda berarti persegi sisinya 95 cm belah ketupat berarti 2 meter pertama 24 cm 2 meter kedua 30 cm jumlah kainnya 2 nah kita hitung luasnya berarti luasnya kan sisinya 95 x 95 dikurang nah diameternya nih berarti kan luasnya 24 x 30 bagi 2 dong ya kan nah 2 kalinya dikali 2 berarti 9,025 dikurang 360 dikali 2 nah hasilnya dalam ketepet 17.390 cm metad, wah mat is fine, nilai 100% lanjut nah, sekarang guys ada gambar ya kan, ada gambar lingkaran dibagi-bagi ini total satu lingkaran itu 100% ya kan, diagram soalnya kayak gini, diagram ini menggambarkan jenis pakaian yang produksi suatu konteksi banyak jaket 18 buah lebih banyak dari celana pendek selisih banyak dengan kemeja berapa nah, pertama kita cari dulu nih kan disini diketahui celana panjangnya 15% ya kan, celana panjang nah, celana pendek 10% ya kan, kemeja itu ada 50% ya kan, kemejanya berarti 50% dikurang 15% itu kemeja ya kan, dikurangkan dikurang lagi 10% kita ulang lagi berarti kemeja 50% ya kan, dikurang 15% celana panjang dikurang celana pendek 10% maka kemeja itu ada 25% gitu kan, semuanya total satu lingkaran 1% kan nah, kaosnya itu berarti 50% dikurang 15% ya kan nah, berarti kaos 35% jaket ya kan, berarti 50% dikurang 25% dikurang 10% berarti jaket itu ada 15% nah, yang ditanya berarti selisi banyak kaos dengan kemeja kan, kita cari dulu yang jaket nah, yang jaket kita bisa nyari dengan cara jaket per jaket kurang celana pendek dikali 18 gitu kan, jumlah totalnya 18 ya kan berarti jaket 15% doang tadi oke terus jaket kurang celana pendek berarti 5% berarti 15% per 5% dikali totalnya 18 berarti jumlah jaket 15% per 5% berarti 15 x 5 3 3% 3% dari 18 atau 3 per 1 x 18 54 buah jadi, jaket ada 54 buah nah, bisa dong kita cari berarti selisi kaos dengan kemeja berarti 35% dikurang 25% berarti dia ada 10% maka selisihnya ya kan persennya kan udah dapatnya selisih kaos dengan kemeja itu 10% kan berarti 10% per 15% dikali 54 buah 10% per 15% dikali 54 buah hasilnya 36 buah ya, kira-kira begitu kalau ada yang masih bingung kalian bisa nanya ke kolom komentar ya kan atau bisa whatsapp langsung ya kan whatsapp ke whatsapp online snowpass lanjut 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 ya ingat tanyain gratis nah soal berikutnya seperti ini guys separuh asil panen si pak andi ada 5,2 kuintal 3 perempat bagian dari asil panen pak andi dijual dengan 10% diperlukan pada kerabatnya nah seluginya disimpan dalam mengkarung dengan berat yang sama nah berapa kuintal berat gak sempat gak pertama kita cari kita definisikan dulu dengan diketahui ya kan separuh asil panennya kan berarti 5,2 kuintal seluruh asil panennya itu 10,4 kuintal ya kan dijual berarti 3 per 4 x 10,4 kuintal sama dengan 7,8 kuintal ya kan diberikan 10% ya kan berarti 10% dikali dengan 10,4 dong berarti 1,4 kuintal nah kita hitung berat sisanya nih jadi berat sisanya 10,4 kuintal dikurang jadi kan 3 per 4 tuh 7,8 kuintal dikurang nah 10% nya kan 1,0,4 kuintal berarti sisanya 1,56 kuintal nah berat tiap tarung tinggal dibagi 6 guys berarti 1,56 kuintal dibagi 6 hasilnya 0,26 kuintal oke guys ingat jangan lupa tanyakan yang kalian gak mengerti karena ini gratis 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 lanjut ups nah soal berikutnya nah sekarang sebuah kolom renang berbentuk balok dengan ukuran panjang bagian bagian dalam 27 meter lebar kolam lebar kolam lebar kolam sepertiga dari panjangnya kedalaman kolam seperenam dari lebarnya sisi bagian dalam dipasang keramik ya kan nah biaya pemasangan keramik itu 22.500 per meter kuadrat pertanyaannya guys berapakah biaya yang dibutuhkan untuk kemasangan ini kalau kalian mau nyewa tutang ini biar gak dikiburin perlu nih ya kan perlu belajar nih diketahui dulu dong ya kan panjang tadi berapa panjangnya 27 meter lebarnya tadi dibilang sepertiga dari panjang ya kan berarti sepertiga kali 27 9 meter kelebarnya kedalaman tingginya dibilang seperenam dari lebar berarti seperenam kali 9 dong 1,5 meter tinggal kita hitung sebagian dalamnya gimana caranya gini dia panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi tumpang dong ini nah udah nih kita masukin angkanya panjangnya 27 ya 27 kali lebarnya 9 ditambah 27 kali tingginya 1,5 ditambah 9 lebar kali tingginya 9 kali 1,5 kan 27 kali 9 243 27 kali 1,5 40,5 9 kali 1,5 13,5 kita tambahin semua sehingga 297 meter kuadrat nah kita hitung biayanya tinggal dikali aja sama 22.500 ya kan berarti 22.500 dikali 297 sama dengan 6.692.500 oke lanjut nah terakhir nih soal yang grafik nih guys ya kan kita lihat dulu gambarnya perhatikan gambarnya baik-baik ya kan kita lihat gambarnya baik-baik gini itu ada grafik nah kita terjemahkan dulu nih isi grafiknya ha sederah nah ini dia itu ada nilai banyak siswa sama jumlahnya oke yang nilai 65 banyak siswa 4 jumlahnya 250 kayak gitu caranya yang nilai 70 kalian bisa lihat itu ada 4 siswa ingat yang ini sembuh Y ini sembuh X ya kan G banyak siswa X nya nilainya yang 80 nilai 80 ada 5 siswa bener gak bener dong jumlahnya 400 ya kan oke perhatikan baik-baik nah disini kita tinggal totalin dulu banyak siswanya berarti 4 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 4 28 siswa jumlah dari semuanya adalah 2.205 65 dikali 4 260 dong 70 kali 4 60 kita kaliin dulu nilai sama banyak siswanya oke nah kita hitung rata-ratanya berarti rata-ratanya itu jumlah keseluruhan dibagi sama banyaknya siswa berarti 78,75 nah siswa yang dibawa rata-rata berapa yang 75 ada 3 orang yang 70 ada 4 orang yang 65 ada 4 orang jadi siswa yang nilainya di bawah rata-rata itu ada 3,47 7,4 11 orang ingat kalau ada yang gak ngerti tanyakan ke kolom komentar atau whatsapp online Pintar itu gratis go oke see you